Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di kelas simulasi lanjut Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada saudara semuanya Bagaimana cara membuat sebuah user form Yang melibatkan ada proses perhitungan di sana Di sini ada contoh sederhana Di sini ada sebuah contoh sederhana Yaitu saya akan menggunakan operasi perkalian Jadi nanti kurang lebih bentuk dari user form Anda akan seperti ini Jadi saudara memasukkan nilai A Kalau kemudian ada nilai B Dan juga nanti di sini ada hasilnya berapa Jadi misalkan di nilai A ini saudara memasukkan angka 3 Dan nilai B nya 2 Maka hasilnya adalah perkalian antara 3 dengan 2 Jadi nanti akan muncul angka 6 di sini Munculnya kapan? Munculnya adalah ketika kita memencet nilai atau tombol calculate ini Lalu kemudian ini ada tombol reset Itu digunakan untuk menghapus semua angka-angka yang ada di dalam text box ini Jadi reset itu gunanya untuk menghapus nilai-nilai yang ada di box ini Lalu kemudian satu tombol lagi yaitu tombol quit Itu untuk keluar dari user form saudara Baik Berarti di sini saudara bisa lihat ada 3 buah text box Dan ada 3 buah button ya Atau 3 buah tombol Baik Seperti minggu lalu Kita akan mulai masuk ke dalam user form dengan cara mencet Atau masuk ke dalam tab developer Lalu di sini ada visual basic Nah saudara aku masuk ke dalam halaman visual basic for application ini VBA Dan tampilannya seperti ini Untuk menampilkan user form Saudara bisa masuk ke insert Lalu kemudian klik user form Nah ini yang muncul ya Kemana sudah saudara coba untuk membuat sebuah tampilan message box Ini bisa saudara rubah-rubah ukurannya Tinggi Ketinggian dari user form Lalu kemudian ini untuk mengubah-ubah dari label dari user form saudara Kalau dari bentuk yang tadi sudah kita rencanakan dibuat Kira-kira nanti akan seperti ini ya Baik Nah untuk user form ini bisa saudara rubah namanya Di sini ada bagian propertiesnya Ini bisa kita rubah user form Saya rubah menjadi perkalian Perkalian Jadi nanti kalau ini sudah kita rubah Kita enter Maka yang di sini dia juga akan muncul dengan nama perkalian Kalau ini captionnya sorry Perkalian Kalau untuk yang ditampilan Yang di bawah yang dirubah ya Tapi kalau untuk variable Maka nanti dipakai adalah yang di atas Nama variablenya apa Nah ini nanti berarti saudara kalau mau memanggil user form ini dengan nama perkalian Baik Kemudian kita akan masukkan tiga box yang label ya Jadi yang pertama ini untuk memasukkan nilai A Ini kita merubahnya di caption ya Untuk mengubah namanya Nilai A Ini akan berubah dengan nilai A Kemudian bisa kita rubah ukurannya dari font ini Menjadi seperti ini Kemudian Font juga bisa sudah berubah-ubah Di tahuma atau yang lainnya Ini saya coba rubah menjadi cambria Map Ya Kemudian Untuk membuat Label yang lainnya Saudara tinggal drag ke bawah Sambil menekan tombol Shift ya Dan control Tidak perlu pakai Shift Ya Oke Ini lalu kemudian ini tinggal di luang di nilai D Kemudian ini tinggal kita copy satu kali lagi Jadi nilai Oke Apa Hasilnya Hasil Nah ini kita sudah punya tiga label Sekarang Untuk inputnya Kita pakai yang ini ya Text box Text box Ini ada tiga Yang ini Namanya Kita akan berikan disini Nilai A Ya Nilai A Lalu kemudian Yang di Perlu diperhatikan adalah Pernamaan Variable nya ya Ini variable text box Ini namanya nilai A Kemudian ini kalau saya copy kesini Ini nilai Saya akan menjadi nilai B Kemudian Saya kontrol lagi Ke bawah lagi Ini saya ubah namanya menjadi Hasil Ini ada nilai A Nilai B Dan hasil Ini bisa dilihat pada nama properties nya Kita sudah punya tiga label Tiga text box yang tersisa sekarang adalah membuat tiga buah tombol Ya ada tombol calculate untuk menghitung Ada tombol quit dan juga ada tombol reset Yang pertama saya akan membuat tombol untuk menghitungnya Nah ini Ini Oh sorry Untuk mengubah namanya Saudara bisa ke caption ini ya Jadi Namanya saya pun jadi Calculate Kalau mau di font besar semua juga bisa Kemudian namanya juga saya ubah agar Lebih mudah diingat dan mudah untuk dituliskan pada text dari coding nya Calculate Aduh kuruf kecil Calculate Calculate Oke Kemudian seperti biasa kita copy kan lagi Kita duplikat Disini untuk yang tombol E Bukan 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 Untuk tombol Quit Ini juga Namanya juga saya ubah Jadi tombol Quit Lalu kemudian Satu lagi Kita pekan di bawah Ini untuk reset Nah Kita sudah punya Tiga buah Label Tiga buah Textbox Dan tiga buah Button Sekarang apa yang perlu kita lakukan Nah yang perlu kita lakukan sekarang adalah Memberikan Perintah Memberikan perintah Untuk Menghitung Untuk Keluar Dan juga untuk Meriset dari Perhitungannya Lalu bagaimana caranya untuk Masukkan perintah Ya seperti yang video sebelumnya ya Sudah pernah Sudah saya tunjukkan Melalui tutorial Untuk memberikan perintah Sudah cukup Klik dua kali Pada Button yang sudah Sudah buat Kita akan masuk ke Calculate dulu Nah Disini akan ada Calculate Ini kalau ada yang Comment button ini Dihapus saja Karena Tadi kita Double click sebelum Men-rename Jadi ini tidak terpakai Nanti Kita ada Calculate Klik Nah jadi kalau kita Menekan tombol Calculate Apa yang akan terjadi Yang akan terjadi adalah Pada Textbox Hasil Nah namanya apa Hasil Disini namanya hasil ya Sehingga Untuk Menampilkan hasilnya Maka kita cukup Menetik ini Hasil sama dengan Nilai A Dikalikan dengan Nilai B Penamaannya harus Sama seperti Dengan yang ada di User form saudara ya Jadi ini Nilainya adalah Nilai A Kalau nilai Hurufnya kecil Kecil semua Besar dan besar semua Kalau ini kan ada Nilainya kecil A nya besar Berarti juga Penamanya juga harus sama Karena Dia akan memanggil Variable yang Tertera di sana Namanya apa Ini nilai B Jadi nilainya kecil B nya besar Jadi seperti itu Hasil sama dengan Nilai A Dikalikan dengan Nilai B Sehingga untuk Yang calculate Hanya muncul seperti ini Lalu apalagi yang perlu Kita tambahkan Kita ada Reset Nah untuk Reset ini Caranya Untuk Ketika kita menekan Tombol reset Apa yang terjadi Yang akan terjadi adalah Isian yang ada Nilai A Nilai B Dan hasil ini Ini akan terhapus Dan kembali kosong Sehingga Untuk Menambahkan Comment nya Yang pertama Kita akan Unload terlebih dahulu Apa yang diunload Yang diunload adalah User form dari Kalian Namanya harus sama Seperti dengan Yang ada pada User form ini Jadi ini apa Namanya P nya besar Sehingga Nanti biar Sama Unload Per kalian Lalu kemudian Setelah itu Kita juga akan Memunculkan kembali Kalian So Artinya apa Ketika saudara Comment button Klik Oh Belum Terubah Ini masih reset Berarti ini Ganti dulu dengan Tombol reset Reset button Ini Berarti Kita pindahkan ke bawah Yang atas Kita hapus Agar penamaannya Contestine Jadi ketika Tombol resetnya Kita klik Maka User form Per kalian Tadi akan Hilang Lalu kemudian Dimunculkan kembali Dengan menggunakan Tombol ini Tadi Jadi langsung Menjalankan Dua Perintah Lalu kemudian Santai adalah Untuk tombol Quit Ketika kita Menekan tombol Quit Apa yang terjadi Yang terjadi Kita akan Menghapus Atau Menghilangkan Dari User form Per kalian Sehingga Bisa kita masukkan Per kalian Baik Ini bisa Kita gunakan Baik Ini adalah Untuk Perintah Tombol-tombol Yang ada pada Per kalian Jadi gunanya adalah Tombol apa Tombol Ya tentunya Gunanya adalah Perintah yang ada Yang akan kita Gunakan Perintahnya seperti apa Ini contoh yang Sederhana Kita hanya menggunakan Perkalian Lalu kemudian Kita untuk Menghapus Aplikasi Dan juga Munculkan kembali Untuk reset Serta untuk Menghilangkan Tampilan dari User form Nah ini adalah Baru perintah Di user form Kalau di excel Ini tidak bisa Muncul secara otomatis Saudara Kita memerlukan Yang namanya adalah Modul Modul itu adalah Untuk mengkompel Perintah-perintah Yang ada disini Jadi kita Masukkan Modul Modulnya apa Untuk Modulnya Itu kita Masukkan Kalau tidak Di Tutorial Sudah ada ya Kita masukkan Seperti ini Sub itu apa Sub itu Untuk memunculkan Dia sebagai Perintah Di excelnya Sub Hitung Perkalian Nah Eh sorry Sub Hitung Perkalian Jadi Nama makro Hitung Perkalian Kemudian Apa yang akan Terjadi Kalau Makro ini Berjalan Kita akan Memunculkan User form Tadi Jadi User form Tadi Namanya Adalah Perkalian Show Sudah Jadi ada Satu buah Makro Untuk memunculkan User form Utama Tadi Dan Setelah Itu Ketika kita Menekan Tombol-tombol Yang disini Dia akan Berjalan Baik Kalau sudah Kita kembali Ke excel Kemudian Untuk Ketika Gimana Kita Buat Sebuah Tombol Disini Sebuah Grafik Bisa Sebuah Tombol Juga Bisa Ini Terus Kemudian Kita Buat Agak Seperti Ini Go Ini Dibesarkan Ukurannya Oke Kalau kemudian Ini kita Assign Makronya Kita Assign Makro Hitung Perkalian Ini Pernamaannya Kita sudah Masukkan Di Modul Jadi Di Modul Kita Ada Hitung Perkalian Kita Klik Oke Kalau Sudah Kita Reset Terus Jangan Langsung Diklik Ini Jadi Sekarang Lingkaran Ini Berubah Menjadi Sebuah Tombol Kalau Ini Diklik Maka Akan Muncul User Form Yang Tadi Sudah Kita Buat Kalau Kita Masukkan Angka 3 Dan Angka 5 Disini Kita Klik Calculate Maka Hasilnya Akan Muncul 15 Sesuai Dengan Perintah Dari Calculate Yang Sudah Kita Masukkan Kemudian Untuk Kita Hilangkan Ini Bisa Pakai Reset Ini Ada Yang Salah Unload Perkalian Ini Ternyata Untuk Unload Tidak Belut Kurung Jadi Tidak Usah Ditambahkan Kurung Ini 4 Dengan 5 Dikalkulate G20 Kita Lihat Sudah Hilang 5 Dikalikan Dengan 100 Kita Hitung Jadi 500 Sudah Bekerja Semua Tombol-tombolnya Dan Kita Kalau Ingin Keluar Tinggal Klik Oke Itu Saudara Untuk Aplikasi Userform Ada Sebuah Berhitungan Sederhana Silahkan Saudara Coba Dengan Berhitungan Yang Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh